Iyuh, bubur. Dia sangat jelek dan gak enak. Aku gak mau makan ini. Oh, suara apa itu? Baiklah. Nenek akan segera datang. Oh, foto yang bagus. Oh, suara apa itu? Sepertinya aku harus segera datang. Aduh. Baiklah, aku harus lari secepat mungkin. Ada darurat makanan. Oh, kenapa cucuku menangis? Bubur ini sangat mengerikan. Oh, baiklah. Kalau gitu, coba ini. Aku tidak mau. Aku gak suka itu. Semuanya gak enak. Oh, baiklah. Kami akan memasak apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Apa? Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Oh. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengitis kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir, sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit, dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica, agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu, kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari koki, aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Oh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hooray, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cakangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Nah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci. Lalu kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Lah, aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh iya, tapi tidak masalah. Aku akan mengoleni adonan baru. Yang perlukan melakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh iya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengoleni adonannya. Dan sekarang membentuk bentuk gayaan dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepper rani, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang in meracuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku. Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi, itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya, akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan Miriko sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Miriko akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Puh, sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi, Nenek, tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Aku ingin tahu apa yang menanti jagoan kita di tes pertama. Wow, itu adalah ayam favorit semua orang. Sekarang mari kita lihat bagaimana peserta kita akan mengatasinya. Ayo kita mulai. Oh, Nenek. Maaf, tapi ini sama sekali bukan waktunya tidur. Oh, terima kasih, Jen. Jadi, mari kita mulai dengan ayamnya. Dah, ayamnya sudah pautus. Sekarang kita taruh ke dalam wajan. Jangan lupa garam dan juga merica. Ya, menurutmu apa itu ayam goreng? Sekarang aku akan menunjukkan semuanya. Taruh ayam ke dalam kecap. Dan itu saja kita akan butuh tepung ini. Dan juga telur segar. Bagus. Kita kocok telurnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus membungkus ayam dengan irisan daging. Lalu kita menurunkannya ke dalam telur dan terakhir ke dalam tepung. Wah, fenomenal. Dan tentu saja kita akan memasak ayam ini di dalam oven. Wala. Hmm, tidak. Itu bukan hal yang benar. Sekarang mari kita cari sesuatu yang menarik. Oh, tidak. Nah, yang ini sudah jadi sesuatu yang tidak biasa. Wah, resep ini akan berhasil. Jadi sebagai permulaan mari kita ambil Cheetos. Tentu saja kita akan mulai. Ya. Bam. Oh ya, seperti ini. Bagus. Dan sedikit lagi. Bagus. Sekarang kita tuangkan rumah-rumah itu ke dalam piring. Oke. Tambahkan bumbu dan lainnya. Tunggu. Ada apa ini? Uh, itu cabai. Baiklah. Sepertinya tidak apa-apa. Sekarang kita campur telur dan juga tepung. Nah, sekarang saatnya mencelupkan ayam ke dalam tepung. Nah, seperti itu. Bagus. Masukkan ayam ke dalam minyak mendidih. Wah, sepertinya ayam nenek sudah siap. Hmm, apa yang dibuat Chef di sana? Sekarang mari kita lihat. Wow, itu adalah ayam panggang. Itu terlihat sangat menggugas selera. Wah, bravo, Chef. Yang tersisa hanyalah hidangan, Jane. Wah, itu adalah seember KFC. Ya, ayam Jane sangat mirip dengan ayam KFC yang terkenal. Nah, semua hidangan sudah siap. Hidangan mana yang paling kamu sukai, Jane? Nenek atau punya koki? Nah, sekarang rilihan ada di tanganmu. Hmm, baiklah saatnya mencoba. Aku akan mulai dengan ayam ini. Apa ini? Aku tidak menyukainya. Hmm, baiklah apa selanjutnya? Wah, yang ini terlihat bagus. Mari kita coba. Oh, dan rasanya juga enak. Oh, kenapa ini sangat pedas? Oh, aku hampir menyalakan api karena ayam ini. Baiklah, sekarang mari kita coba yang ini. Wah, ini enak banget. Menakjub, kan? Ya, ini adalah pemenang kita hari ini. Selamat, Nenek. Aku ingin tahu apa yang akan dipesan Mary kali ini. Wow, waffle. Aku harap jagoan kita sudah siap. Hmm, seharusnya itu cukup mudah. Untuk memulai, kita ambil telurnya. Tambahkan gula, tepung, dan juga susu. Kocok semuanya. Sekarang untuk bagian yang menyenangkan. Tuangkan adonan kita ke dalam mangkuk kecil. Lalu tambahkan warna. Aku suka warna-warna cerah ini. Ini sangat indah. Sekarang, kita tuangkan adonan berwarna ke dalam waffle iron. Ya, seperti ini. Aku yakin Mary akan senang. Ah, ah. Hmm, ya, waffle ku tidak secemerlang buatan, Chef. Tapi rasanya pasti enak. Hah, sepertinya aku punya ide. Sekarang kita masak semuanya dengan cepat. Oh, bagus. Oh, ini yang aku butuhkan. Mary pasti akan menyukai waffle khas dariku. Sekarang kita tambahkan Nutella. Sempurna. Oh, enaknya. Ya, itu terlihat sangat indah. Oh, aku hampir lupa tentang susunya. Sekarang mari kita campur semuanya. Sepertinya aku mengacak lebih baik daripada mixer. Ya, aku terlahir sebagai koki. Ups, maaf, nenek. Sekarang saatnya menuangkan campuran yang luar biasa ini ke dalam cetakan waffle. Nah, seperti ini. Wah, cantiknya. Dan wafelku sepertinya sudah siap. Ternyata tampilan yang bagus. Dan rasanya juga pasti enak. Sekarang saatnya menambahkan krim kocok dan juga beri. Sedikit sirup untuk rasanya. Ini dia wafel lezatku. Apa yang bisa lebih baik dari wafel buatan nenek? Mari tambahkan sedikit sirup maple. Hebat. Oh, punya aku sepertinya terbakar. Terima kasih, nenek. Sekarang aku tinggal menghias semuanya dengan krim kocok. Dan juga sirup. Tambahkan beruang gami. Dan sisa kue di sana juga. Sudah selesai. Sepertinya semua jagoan kita telah melakukan tugas mereka. Tapi dengan siapa yang lebih baik? Mary, kamu yang akan memutuskan. Silahkan. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Apa yang kita punya di sini? Ini wafel nenek. Lezat seperti biasa. Jadi apa yang ini? Bagaimana cara makannya? Wah, itu mengerikan. Wah, yang ini cantik banget. Wow, ini enak banget. Maaf, nenek. Tapi kali ini koki ternyata lebih keren. Selamat. Sekali ini aku ingin smoothie. Apa ada yang mendengarku? Kita masih ada tantangan di sini. Hei. Mary sangat mudah marah. Dan sangat sulit untuk ditelangkan. Aku harap jagoan kita akan berhasil. Dan siapa yang akan melakukannya dengan lebih baik? Kita akan cari tahu sekarang. Pertama, mari kita mulai dengan alpukat. Alpukat? Kamu harus pakai oatmeal untuk membuat smoothie. Nenek dan koki punya resep yang berbeda. Lagi pula begitu cara masak smoothie. Oh ya, tapi sepertinya pisang disukai oleh mereka berdua. Yang penting adalah smoothie mereka menyenangkan Mary. Oh, susunya sangat segar dan juga enak. Mary pasti menyukai smoothie ini. Oh, aku hampir lupa kacangnya. Almond adalah kacang kesukaan Mary. Sekarang kita campur. Aku juga bunyi smoothie. Aku yakin minumanku akan sangat enak, sehat, dan akan memenangkan hati Mary. Oh, enak. Baiklah saatnya mengajari mereka apa itu smoothie yang sebenarnya. Jadi, ambil ini, ini, dan ini. Kupas pisangnya. Nah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Baiklah. Ayo kita lanjut. Hei, Blender. Apa kamu marah padaku? Aku tidak mengerti. Benarkah hanya aku yang dapat yang rusak? Oh. Baiklah. Aku harus menemukan sesuatu. Ah, itu dia. Ini adalah ide bagus. Hah, siapa yang butuh blender kalau kamu punya tangan? Sekarang tambahkan susu. Lalu kita kocek semuanya. Lalu kita tambahkan pisang. Garpu akan membantuku di sini. Wah, ini luar biasa. Semoga saja Mary menyukai smoothie ini. Jadi, beberapa beri lagi? Tidak ada salahnya. Wah, lihatlah. Itu adalah smoothie buatan tangan. Ternyata boleh juga. Sepertinya smoothie nenek sudah siap. Walaupun minuman nenek terlihat sederhana. Tapi itu pasti sangat enak. Dan itu dia minuman chef. Wah, tampilannya luar biasa. Kerja bagus, Koki. Dan inilah kandidat ketiga. Smoothies Jane. Wah, siapa sangka Jane akan membuat smoothie yang begitu indah. Apalagi dia membuatnya tanpa blender. Kerja bagus, Jane. Minuman sudah siap. Smoothies siapa yang akan menang? Sekarang kita semua akan tahu. Ayo mulai. Ya, ini tidak akan jadi pilihan yang mudah. Semuanya terlihat bagus. Baiklah, mari kita lihat. Oh, yang ini terlihat aneh. Woi, rasa apa ini? Tidak, ini bukan yang aku inginkan. Mari kita lanjut. Yang ini juga tidak enak. Aku tidak suka. Oke, baiklah. Kita coba yang terakhir. Wow, yang ini keren banget. Wow, rasanya lebih enak. Ya, itu adalah pemenang. Kerja bagus, Jane. Ya, aku melakukan semuanya dengan tanganku. Apa kalian menyukai videonya? Bagikan dengan temanmu. Beri like dan tinggalkan komentar. Dan sampai jumpa lagi.